Kalau nanti ketemu murid BIR-nya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada seolah-olah hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca Akiyai, dulu pernah modet di Mekah, pernah di Irak. Dia meresahkan para Akiyai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya, wakasin kalau ketemu. Ketemu pertama, ya. Jadi harus bahagian. Tapi, kalau jenengku, itu berata arah ini bukan sahabat. Gidiasa mau. Kalau Allah raksa kenal jeneng, kan gak kenal. Kita punya trauma, entah itu fiktim, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma, kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilah ilawah secara intensif. Entah itu disebut kalimat soto, bosululuk, bosuloko, mbohoros, mbohoros, mbohoros. Orang yang memahami la ilah ilawah secara intensif. Itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang soyali. Ini rumah nontonan ini. Hakikat yang nonton. Soyali. Dan hakikat yang soyali ini mulai menipu. Kalau sudah begitu, misalnya ingatkan. Ketika kalau mau diskusi ini untuk perdebatannya kali jaga, bisa jadi jeneng. Eh, saat itu ada asunan benang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai, ya pakai syasat. Dari Nesiti, dengar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangka. Dan setelah jadi bangka itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan gak termasuk yang sujud. Ketua itu jeneng mau sujud itu sebenarnya. Bikir kan di Jogok. Rugi ke sujud di baduk sampai tangan. Jasat itu sebenarnya pun tak. Orang-orang sendiri tahu kalau tidak sujud. Kalau jasa itu mau jadi bangka. Lalu namun sujud ini hakikat itu raksa baduk, raksa tangan, raksa sikil. Rokam itu lakukan sujud di pengeran. Nak sujud di fisik itu rugi yang fisik sebenarnya. Bikir kan di Jogok. Bikir kan di Jogok, mantan wali preman. Terus ada debat, pusing. Siti Jenar, tahu-tahu, berapa tahu, menengah. Jelasnya ngelang, gak tata, mengurang-urang menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar. Selama ini kalau orang syariat misalnya. Orang syariat itu kalau ada orang mati. Jangan lupa kalau rukin mati. Ini aku kan menikmati Allah. Walaupun rujikun saya ini rugi ini sematai. Matai itu balik ini penge. Itu cara menghakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Ruh ini tersiksa di alam fisik. Jadi rugi-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ini jasa di rugi. Tersiksa di alam. Aku rewa, apa mangannya untuk kerja piring Jepang tersiksa. Roti kembali. Asal roti memang tersiksa. Misalnya ke air yang mangan adalah untuk pidato. Rung jam barangnya tersiksa. Ruh ini kenapa? Tersiksa. Tersiksa. Mereka orang ngebuto makan, ngebuto ngombe. Ini gara-gara melok fisik. Artinya waras secara akademi karena ada referensi, agama rojek. Waras secara hakikat. Kulonu mau merasakit sama ilmu hakikat. Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat. Ini ngetikannya dengan orang kikamwong atau ilmu khasafa, rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah melakukasafa. Biar merasakan ilmu ngebuto. Tapi ilmu hakikat itu bisa di logika. Sebelum sampe secara musyadah. Paling enggak bisa sampe secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya ruh. Dan ruh itu tidak makhluk. Dan ruh itu tidak makhluk. Ketika ruh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini yang ke jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang keasat masa. Alam multi ini. Tersiksa. Ketika dia tersiksa. Semelok ruh yang akhirnya pemangan. Nekangela, akhirnya lesu mangan. Pak cilruh itu tidak butuh mangan. Perlu dicakat, ruh itu tidak butuh. Dia tidak butuh gunung kisul barang. Dia tidak butuh rapi. Paham. Dia tidak butuh putus cinta. Tidak butuh pekatan. Dia tidak butuh macam-macam. Paham. Tapi karena dia menemplek jasad. Tidak butuh mangan, butuh rabi, butuh widoan, macam-macam. Akhirnya ruh itu tersiksa. Suatu saat kalau ruh ini dalam bahasa manusia mati. Ini dalam bahasa manusia mati. Ini kakekatnya ruh itu tidak mati. Dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu dia, ini betul. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, murid itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya. Saya ini mau besta. Saya ini mau besta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Ruh saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang panah. Alam yang apa? Harusnya ruh saya itu di alam apa, di bukan di sini. Maka jangan nangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya ruh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena ruh kembali. Walhasil menikmati seorang ilmu tasawwub bahasa Arab. Jadi ini wajah di wujud. Kena Jawa-Jawa Solo keadaan ini. Jadi ini manung galing ke Allah. Jadi batuk mesti buku sujud. Ini sebenarnya hilang. Jadi seksinya terang. Kalau teori ini, ini rugi gue. Tidak jendari ya genduh ya. Kalau kita coba mantan breman. Jangan debat tersebut. Kalau kita mau nombok terus, kita akan patah ini. Nah, debat ilmi apa itu? Bremane kumat. Ya, sama breman. Jangan debat ilmi. Kalau kita mau dengar. Kalau kita juga rasalah. Bisa di rumah rumah. Jadi, rumah suabat. Saya tidak debat atau milah. Tidak patah ini ya Rasulullah. Tidak bisa. Dia ini tidak ilmi. Mantar breman pasar rukat. Terus jadi sohabat. Tidak. Debat yang milah matah. Ini bantuan cerita. Wang Yahudi jauh keputusan Nabi. Barang bisa diputuskan Nabi. Jika mamang. Tidak tenang keputusan ini. Dalam sengketa. Sengketa duniawi. Barangku takok ya Ali. Ya Ali. Aku mau. Sobat nenggung Nabi Muhammad. Dibai keputusan Nabi Muhammad. Jauh apa sih ini? Sampai Ali. Sampai keputusan persiskan di Nabi. Banyak keputusannya Sengketa nah kalau itu? Seperti i. Nabi ya. I. Ali, itu, Gustur. I. Ali, itu, Gustur. I. Ali itu, Ernambuat. I. Ali, itu ilmuwan yang jadi presiden, nggak bisa ke sejati niru. I. Ali, itu, Gustur, nih. orang ini bingung dengan orang pintar mungkin rasa sukses, orang pintar gampang maklum mengguruh pulau ini urusan ilmu semihakitkan sehingga kayak Siti Jenar cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ini pemikiran para santrinya harusnya agung siapa masuk betul, karena masuk atal kalau mereka betapa tidak ada artinya fisik ini nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu perjalanan perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi roji'un inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatikulillah nah kemudian sekarang saya akan tanya, misalnya ini latihan ilmu khakekat wa mahyaya dan penguripan, engsun kalau engsun artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup yang hidup itu roh paham ya sekarang artinya wa mahmati itu apa kematian engsun kalau roh itu tidak pernah mati berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abad dan semuanya itu lilah hirobil sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta malah katanya bilal ditakok iya bilal ketika murid-muridnya nangis bergabai mati bilal keseneng badan nalkal akhibbah muhammad dan wakisbah kalau anak mati malah seneng ketemu kekasihku sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka ting sholat ting menempuh ilmu khakek tapi ilmu khakek kayak ini itu yang diakini Siti Jenar diakini Jalaludil Rumi diakini para wali-wali wakitil wujud dulu al-hal itu kemudian melahirkan prahara syariat prahara apa syariat sebab itu wali tongo oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar tapi menjadi prahara syariat akhirnya disomasi oleh Umar Rodiawohu jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu khakekat harus dikawal apa syariat kalau gue balik contoh paling gampang buat pisang orang namahan gedang kulitnya tetap dibuat tapi mau gedang dari awal kalau tak kulit rasidus dari gedang paham ya meskipun apa yang dipangin dibuat tapi kita tidak bisa bahkan pisang dari awal tanpa kekeringan bisa terus pentingnya syariat lagi begini makanya penting wali-wali syariat yang pintar kapdus gunan kudus kapdus gunan guna kenapa kelambinan barang pengiran tetap bersih nyatanya si jenar tidak mau lang coba kelambinan ini kenapa ini ada nampil jenar kenapa yang percaya kapdus gunan rupa rupa kelambinan tetapi teori rupa kelambinan ini jinggu tenang melani nafas jokilisan aliran sesat ciri utama kira kelambinan tenang ini penting yang ngaji kemudian kita orang saya harus kayak apa kemudian kenapa menjadi aliran wasdetin nah terus kita-kita ini kita-kita ini di ngom-ngom di pengaruh menurun orang syarat itu banyak kriminal tau itu memang jelas melalui kaya-kaya ketemu kaya-kaya itu setengah jahs meriam atau shalat ramad kaya ngambungan wong shalat pas waku kaya aku tahu ramah ngapain buah utang-tangga ini keramat apaan ini singkono ngawar ngawur son-sonan pirang meriang oleh syariat ngadep diung hakikat nopo manjur kembang jadi diung syariat dengan ibu bahaya aku mau dengar disampai jadi diung syariat tinggalkan ramad bahaya sekali itu bagi perjalanan agak Hai kalau sering ketemu GG yang terkenal keramat terkenal 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 keramat lagi jual-jual yang diang-jual yang hakikat si Tantang konjol-konjol kelawani karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat tetap konten simak uji minatari secara pandangnya mesti sama Hai Rukunate ketemu murid biarnya yang ikut aliran Siti Jenar dia ada sholat apa hidup di satu tempat gitu padahal dia bisa baca kiai itu pernah moder di Mekah pernah diirak ini gua ya meresahkan para kiai kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu ya wang hasil kalau ketemu ketemu pertahapanya Hai jenis harus bahwa tapi teman rosenengku tep ratara ini bukan Sapa ini biasa mau nge-biasa mau nge-biasa mau nge-biasa mau nge-biasa mau nge-biasa kebijakan peluang terus enak sambal di seharga menghakikat uang nge-biasa ini mati bahara ya mati ya bisa iki itu laksan nge-biasa iki itu bodoh-bodoh wis nomboh mati ya bisa iki itu bodoh-bodoh wisuruh wis bodoh kabeh nancurah ilmu hakikat itu kan terus sama semua nomboh sama semua tadi makanya itu tadi kula balenimah lagi logika hakikat itu begitu ya roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita kemudian roh karena ikut alam fisik alam jasad roh ngalami yang kita alami ketika roh ngalami yang kita alami dia tersiksa Hai tak ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang yang memenjara ini dia seneng terus kembali ke Tuhan Hai jasad ini kemudian orang-orang hakat nggak ada gunanya sama sekali itu bilang ditelan tanah Hai nah kalau begitu jasad tinggi nambung gua gula-gulan Gusti baduk polo tanggung suju tangan kulon di bukir tangan mesraono gaduk mesra Hai menurut dari situ jenar hanya wagi bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh gitu-gul gitu-gul gitu malah rasu pantas ngomongannya Sunan Kalidokho semangat ton matanya nih berkotabang omongannya gelo-gelo-gelo-gelo-gelo tapi yang nggak disadari siti jenar ya itu tadi inti dari ilmu hakikat tukang tunduk sama kersane Tuhan Hai kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud wujud jasad kita ini juga karena kehadap Tuhan Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehadap Tuhan engkau engkari sementara wujudnya roh kamu engkari kau wujudnya jasad ya biro datila wabi masyiatila wujudnya roh ya biwujudit biwa masyiatila wairo harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui to siti jenar wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita karena kehadap kenapa kamu ingkari berarti kamu mengingkari kehadap mending siti jenar makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal tapi di jenar tuh hakikannya baru yang sampai khayal itu sehingga dia tersesat tersesat sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu enggak perlu khayal begitu artinya perlu khayal jasad kita semiswa jantara Allah gunanya ini tetapi ya wujudnya karena kehadap Allah juga kita harus terima apapun kekurangannya apapun kenaifannya ironisnya harus kita terima ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masih atin masih atinnya begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masih atinnya terima kasih Terima kasih.